Perjanjian Kinerja adalah lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program dan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jas Mono, menilai hasil evaluasi kinerja terhadap pencapaian target dan sasaran kinerja dari masing-masing organisasi perangkat daerah hingga triwulan 2 masih bervariasi. Hasil evaluasi kami sementara selama 6 bulan ini, ini sudah masuk triwulan kedua, terhadap pencapaian target dan sasaran kinerja dari masing-masing BPD. Ada yang sudah on the track, sudah bagus sesuai dengan target, ada yang masih belum sesuai target, dan ada yang masih di bawah target. Artinya ada yang baik, ada yang sedang, ada yang cukup, ada yang kurang. Hal ini disampaikan Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jas Mono, dalam Rapat Evaluasi Kinerja dan Penandatangan Perjanjian Kinerja 2024, di Ruang Rapat Kantor Bupati Malra, Rabu 15 Mei 2024. Menurutnya, kompetensi manajerial adalah kemampuan untuk memaneds yang dimulai dari perencanaan sampai evaluasi. Kemampuan seorang pimpinan di Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk mengatur dan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di unit kerja masing-masing. Pimpinan unit kerja, kepala perangkat daerah, maupun camat, ketika diangkat dalam jabatan, itu kan diukur. Dilaksanakan uji kompetensi, dilaksanakan seleksi. Uji kompetensi dan seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, itu sudah sering dilakukan di daerah ini. Kita akan melihat, pada saat uji kompetensi, saat seleksi akan dilihat, kompetensi sosial kultural, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan tambah kompetensi pemerintahan sesuai dengan Undang-Undang No. 23 atau No. 14 tentang pemerintahan daerah. Nah, kalau Bapak-Ibu dianggap sudah memadai dan memiliki kompetensi itu, beta minta, itu diterapkan, diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas. Kompetensi manajerial misalnya, itu kemampuan untuk kita memanage, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Kemampuan kita untuk mengatur, kemampuan kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masing-masing unit kerja. Kemampuan teknis, kita harus mengetahui secara teknis terhadap subtansi dari tugas pokok dan fungsi kita. Jangan sampai misalnya, kita tidak tahu secara teknis, oh ini bidang ini tugasnya apa nih. Kemudian kompetensi sosial kultural. Demikian juga seperti itu. Itu bagaimana membangun hubungan, bagaimana menjaga harmonisasi di dalam kelompok, harmonisasi di dalam unit kerja. Kemudian kompetensi pemerintahan. Nah, semua itu harus bisa diimplementasikan oleh Bapak-Ibu semua. Jangan sampai ketika diuji, kompetensinya memadai, tetapi dalam pelaksanaan tugas kemudian, itu tidak dilaksanakan. Perjanjian kinerja merupakan amanat peraturan perundang-undangan, baik yang mengatur tentang aparatur sipil negara maupun yang mengatur secara teknis terkait dengan perjanjian kinerja. Tim Diskom Info Maluku Tenggara melaporkan. Terima kasih telah menonton!